USS Nimitz adalah kapal induk kelas Nimitz yang melayani dalam Angkatan Laut Amerika Serikat. Nimitz adalah salah satu kapal induk terbesar dan paling kuat yang pernah dibangun dan telah berperan dalam berbagai operasi militer dan misi kemanusiaan sejak awal 1970. Berikut beberapa informasi tentang USS Nimitz. Sejarah singkat, USS Nimitz dinamai dari Admiral Chester Way. Nimitz, seorang tokoh penting dalam Perang Dunia II, kapal ini mulai dioperasikan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat pada tahun 1975. Ukuran dan kemampuan, USS Nimitz adalah kapal induk supercarrier, dengan panjang lebih dari seribu kaki atau sekitar 305 meter, dan berat deplasemen sekitar 100 ribu ton. Ini memiliki deterbang yang luas dan mampu membawa lebih dari 80 pesawat, termasuk pesawat tempur, pesawat angkut, dan helikopter. Senjata dan perlengkapan, kapal induk ini dilengkapi dengan sistem pertahanan udara canggih, termasuk rudal anti-pesawat dan sistem pertahanan CIWS atau Close-in Weapon System. Nimitz juga memiliki berbagai senjata laut, termasuk meriam anti-pesawat dan anti-rudal. Pesawat dan operasi, USS Nimitz beroperasi dengan berbagai jenis pesawat, termasuk pesawat tempur seperti F-18 Hornet, helikopter anti-kapal selam, dan pesawat pengawasan udara. Kapal ini digunakan dalam berbagai peran, termasuk proyeksi kekuatan udara, dukungan udara dekat, dan operasi pertahanan udara. Misi terkenal, USS Nimitz telah berpartisipasi dalam berbagai operasi militer, termasuk Perang Teluk Persia, Perang Irak, dan operasi di Afganistan. Kapal ini juga telah berperan dalam misi bantuan kemanusiaan dan operasi krisis internasional. Pensiur, USS Nimitz telah diumumkan akan digantikan oleh kapal induk kelas Ford yang lebih modern dalam beberapa tahun mendatang. USS Nimitz adalah kapal induk terkenal yang memiliki peran penting dalam kemampuan proyeksi kekuatan udara Angkatan Laut Amerika Serikat. Dengan kemampuan besar untuk mengangkut pesawat dan meluncurkan operasi udara yang luas, kapal ini memainkan peran kunci dalam kebijakan pertahanan Amerika Serikat dan keamanan global. USS Ronald Reagan adalah sebuah kapal induk supercarrier kelas Nimitz yang melayani dalam Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal ini dinamai dari Ronald Reagan, Presiden ke-40 Amerika Serikat. USS Ronald Reagan adalah salah satu kapal induk paling modern dan kuat yang pernah dibangun dan telah memainkan peran penting dalam proyeksi kekuatan udara dan operasi militer Amerika Serikat. Berikut beberapa informasi tentang USS Ronald Reagan. Sejarah singkat, USS Ronald Reagan mulai dioperasikan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat pada tahun 2003. Kapal ini adalah kapal induk ke-9 dari kelas Nimitz dan merupakan kapal terbaru dalam kelas tersebut ketika diluncurkan. Ukuran dan kemampuan, USS Ronald Reagan memiliki panjang sekitar 1.092 kaki atau sekitar 332 meter, dan berat deplasemen lebih dari 100 ribu ton. Ini memiliki de terbang yang luas dan mampu membawa lebih dari 60 pesawat, termasuk pesawat tempur, pesawat angkut, dan helikopter. Senjata dan perlengkap, kapal induk ini dilengkapi dengan sistem pertahanan udara canggih, termasuk rudal anti-pesawat dan sistem pertahanan CIWS atau Close-in Weapon System. USS Ronald Reagan juga memiliki berbagai senjata laut, termasuk meriam anti-pesawat dan anti-rudal. Pesawat dan operasi, kapal ini beroperasi dengan berbagai jenis pesawat, termasuk pesawat tempur F-18 Super Hornet, pesawat pengawasan udara E-2 H-PY, dan helikopter anti-kapal selam. USS Ronald Reagan digunakan dalam berbagai peran, termasuk proyeksi kekuatan udara, dukungan udara dekat, dan operasi pertahanan udara. Misi terkenal, kapal ini telah berpartisipasi dalam berbagai operasi militer, termasuk operasi di Afganistan dan dukungan dalam bantuan kemanusiaan. USS Ronald Reagan juga sering berpatroli di Asia Pasifik dan berpartisipasi dalam latihan bersama dengan negara-negara sekutu. USS Ronald Reagan adalah kapal induk modern yang sangat kuat dan memainkan peran penting dalam proyeksi kekuatan udara Amerika Serikat di seluruh dunia. Sebagai kapal terbesar dan paling canggih dalam kelas limit saat itu, ia telah menjadi elemen vital dalam strategi pertahanan Amerika Serikat dan keamanan global. Terima kasih telah menonton!